Kisah Alex Espargaro sedih dan menangis. Balapan terakhirnya di sirkuit Mandalika Lombok Indonesia, dia gagal finish karena terjatuh. Kisah pilu Haruki Naguchi pembalap muda asal Jepang yang meninggal tragis di sirkuit Mandalika membuat pembalap Motochipit Takanakagami sedi ketika balapan di sirkuit Mandalika. Naguchi mengalami kecelakaan mengerikan saat balapan Asia Superbike atau ASB 1000cc seri keempat FIM Asia Road Racing Championship 2023 atau ARRC 2023. Balapan itu berlangsung di sirkuit internasional Mandalika Minggu 13 Agustus 2023 sore waktu Indonesia Barat. Insiden mengerikan yang melibatkan mendiang Naguchi terjadi di lab ke-7 pada tikungan ke-10. Ia terjatuh setelah band depan motornya tersenggol oleh Zahwan Saidi yang terkelincir. Pembalap asal Malaysia itu terjatuh dan keluar dari trek. Sementara Naguchi terjatuh di rintasan dan kemudian terlindas pada bagian kepalanya oleh Kasma Daniel. Kecelakaan mengerikan itu menyebabkan bendera merah dikibarkan dan balapan dihentikan. Naguchi kemudian dibawa ke rumah sakit, kondisinya sempat dinyatakan stabil saat tiba untuk mendapat penanganan lebih lanjut. Akan tetapi takdir berkata lain, Naguchi dinyatakan meninggal dunia pada Rabu 16 Agustus 2023 pukul 17.40 Wita atau 16.40 HIB. Dalam unggahan beberapa media sosial, usai finish balapan di sirkuit Mandalika Rider MotoGP Taka Nakagami. Menyempatkan dirinya untuk berhenti di mana tempat insiden yang menewaskan Naguchi. Di sana terlihat Nakagami begitu sedih ketika mengingat tewasnya rekan satu negara dengannya itu. Ia terlihat berdoa di pinggir lintasan yang ditandai dengan foto Noguchi yang ditaruh di sela-selaban pelindung lintasan. Tanya itu kisah sedih juga dialami pembalap MotoGP Alex Espargaro. Dalam sebuah unggahan Instagram, seorang Marshall Mandalika memperlihatkan kekecewaan Alex Espargaro yang gagal finish karena terjatuh. Ia sangat kecewa dan menangis di pinggir lintasan karena ini merupakan balapan terakhirnya di Mandalika Indonesia. Dalam unggahan Instagram at serenade.j47, ia menuliskan At Alex Espargaro, aku sangat dekat denganmu dan sedih melihatmu balapan terakhirnya di Indonesia harus berakhir seperti ini. Harusnya dia selesai lomba. Semoga aku memberimu waktu yang besar. Kami sayang kamu Pak RT. Jangan lupa kembali ke Indonesia bersama keluarga kecil kamu yang cantik. Tulis dalam unggahan tersebut. Itulah beberapa informasi yang dapat kami sampaikan hari ini. Untuk update berita selanjutnya, ikuti terus channel ini dengan cara subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!